Terima kasih Anda masih bersama Temaung TV. Meningkatnya total pasien yang positif COVID-19 membuat Satpol PP temanggung bergerak cepat bersama tenaga kesehatan, mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah. Dengan bekal tersebut diharapkan para petugas memiliki pengetahuan bagaimana penanganan jenazah COVID-19 yang aman hingga bisa meredam gerakan penolakan yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Dihadiri oleh anggota Satpol PP, Banser Kokam bersama-sama mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah yang diadakan oleh Satpol PP. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Temanggung dan RSUD Joyo Negoro pada Rabu pagi 22 April 2020. Tidak hanya pemaparan materi hukum dan kewajiban umat muslim dalam penanganan jenazah COVID-19, tetapi dengan arahan dari petugas RSUD Temanggung, perwakilan peserta mempraktekan langsung tahap demi tahap dan juga persiapan seperti bagaimana cara memakai APD yang lengkap. Dimana sebelumnya petugas harus steril dengan mencuci tangan sesuai anjuran WHO, lalu memakai masker medis, dilanjutkan memakai sarung tangan dan kaki, setelah itu petugas menggunakan jaz APD yang dilanjutkan dengan menggunakan sarung tangan lapis kedua, sepatu but, kacamata atau google, dan pelindung wajah. Hari ini kita dikerjasama dengan teman-teman gugus operasi pencegahan dan penanganan, mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah terhadap jenazah terduga COVID-19 maupun yang COVID-19. Hari ini kita adakan pelatihan dengan teman-teman dari Relawan yang terdiri dari KOKAM, Banser, DPK, dan beberapa organisasi yang lainnya Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik prosesnya ini dimulai dari proses ketika ada jenazah, kemudian praktek dari memandikan, mengkavani, kemudian tata cara menguburkan. Semuanya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama. Harapan melalui kegiatan ini, teman-teman yang sudah terlatih ini ada semangat untuk bersama-sama berkiprah sebagaimana yang disampaikan Pak Uwati bahwa kita ini pemanggung bergerak tidak bisa dikalahkan artinya kita ada ikhtiar untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Harapannya, malakala ada kejadian, semua jenazah bisa terkuburkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Temanggung. Sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan bahwa penanganan jenazah COVID-19 dilakukan dengan benar-benar steril di mana lapisan kain kafan juga dilapisi plastik dan diaper serta kantong jenazah sebagai penampung apabila dimungkinkan adanya cairan yang menetes. Karena perlu diketahui terdapat hal berbeda dari pemandian jenazah COVID-19 di mana tidak diperbolehkan untuk menggosok badan jenazah menggunakan sabun. Dari pelatihan ini diharapkan, peserta dapat meluruskan informasi bagaimana pelatihan pemulasaran jenazah yang benar dan aman sehingga nantinya masyarakat luas tidak perlu khawatir dan menimbulkan sikap penolakan. Farah melaporkan untuk Temanggung TV.